Pemirsa, tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit melari yang masih menjadi masalah kesehatan global. Berdasarkan laporan Badan Kesehatan Dunia tahun 2023, terdapat lebih dari 10 juta orang di dunia yang jatuh sakit karena TBC dan sebanyak lebih dari 1 juta orang meninggal karena TBC. Nah, Indonesia sendiri pemirsa menepati posisi kedua setelah India dengan perkiraan lebih dari 1 juta kasus baru dan 134 ribu kematian setiap tahunnya atau setara dengan 120 kasus baru dan 15 kematian akibat TBC setiap jam. Lantas pemirsa, apakah benar TBC masih ada di sekitar kita? Lalu upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegahnya? Kita akan bahas lengkapnya, sudah hadir bersama kami di sini, dokter spesialis anak sekaligus konsultan paru dan pernafasan, dokter Medeline Ramdhani atau yang di Sapa, dokter Modi. Selamat siang, dokter Modi apa kabar? Selamat siang, Pak Gadis, kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Metro TV, dokter. Dokter, sebelum saya tanya apa itu penyakit TBC, lalu juga bagaimana upaya pencegahannya, seperti data yang saya sudah sebutkan tadi. Sebenarnya ini angka yang sangat meresahkan dari WHO, Badan Kesehatan Dunia. Tapi kalau kita bicara Indonesia sendiri dan tahun ini, 2024, seperti apa sih situasinya, dokter? Baik, data terbaru yang kita punya di Kementerian Kesehatan, dari perkiraan lebih dari 1 juta penderita TBC Indonesia, kita baru bisa menotifikasi atau baru bisa menangkap kurang lebih 500 ribu kasus. Jadi setengahnya. Berarti masih banyak yang harus kita notifikasi lagi, kita cari lagi, kita obatin lagi. Jadi masih banyak pekerjaannya. Oke, itu data setengahnya baru dari perkiraan? Betul. Jadi perkiraan penderita TBC Indonesia 1 jutaan. Kita baru yang kita terdeteksi 500 ribunya, 50 persennya kurang lebih. Nah itu berarti kita harus mendeteksi mana nih sisanya, kita ambil, kita obatin, dan obatin sampai sembuh. Oke, itu PR-nya di tahun 2024 ini. Dokter, tapi kalau kita lihat sebenarnya penyakit TBC ini penyakit yang menular, kita tahunya itu. Tapi apa sih penyakit TBC ini dan bagaimana cara penularannya? Baik, tuberkulosis atau TBC itu merupakan penyakit yang menular dan kumanya namanya Mycobacterium tuberkulosis. Dan menularnya itu melewati droplet atau liur ketika seseorang yang sakit TBC, batuk-batuk, bicara, pokoknya sesuatu kegiatan yang mengeluarkan liur dari badannya, dari mulut, dari paparunya. Nah itu bisa dihirup oleh orang yang sehat dan bisa menjadi sakit. Jadi penularnya adalah melalui itu. Dia tidak menular nih, tidak menular melalui jabat tangan, tidak menular melalui alat makan yang sudah dibesihkan, tapi penularannya adalah kontak yang kemudian kontaknya itu ada liurnya atau ada droplet pada saat batuk, pada saat bicara, nyanyi, demikian. Oh, jadi memang karena berdekatan, karena droplet itu tadi ya. Bukan karena sentuhan, tapi karena mungkin ada liur yang menempel di satu titik atau satu benda gitu terus bisa. Atau ada di udara, jadi ada orang batuk-batuk nih, orangnya sakit TBC, terhirup oleh orang sekitarnya, masuk ke dalam badan orang yang sehat dan itu bisa menyebabkan sakit TBC. Nah, kontak langsung ini kan sebenarnya bisa sangat-sangat menular begitu ya untuk masyarakat lain, individu lain yang ada di sekitarnya. Bagaimana kemudian pasien ini caranya langsung tertular itu gimana maksudnya? Jadi kalau misalnya ada kuman masuk ke dalam tubuh, jadi kalau misalnya ada orang sakit TBC, dia nularin misalnya ke orang terdekatnya atau keluarganya. Nah, orang yang ditular itu belum tentu jadi sakit, tergantung dari daya tahan tubuh orang itu, sistem kekebalannya. Jadi kumanya masuk kemudian dia berkembang, kalau daya tahan tubuhnya baik itu bisa diatasi oleh daya tahan tubuh. Tetapi ternyata ada orang-orang yang daya tahan tubuhnya tidak baik atau pada anak-anak yang usianya kurang dari 5 tahun, anak balita. Dia kan daya tubuhnya belum baik. Pada saat kumanya masuk bisa jadi lebih mudah untuk menderita sakit TBC. Jadi demikian, kumanya itu juga bisa tidur, gadis. Jadi pada saat dia masuk, daya tahan tubuhnya bagus, kumanya tidak berkembang atau tidur dalam tubuh, dan dia bisa bangun lagi pada saat daya tahan tubuh orang itu turun. Oke, jadi ini maksudnya ya, bisa tertular dengan kontak langsung, tetapi belum tentu juga sakit. Betul. Makanya harus diperiksakan begitu ya. Betul sekali. Nah, bicara soal diperiksakan, sebetulnya apa sih gejala-gejala dari penyakit TBC ini dan bagaimana cara penanganannya? Karena kan kadang masyarakat bingung nih, membedakan batuk yang ya batuk biasa dan juga batuk yang TBC. Gejala TBC itu, gimana bedainnya? Baik, Mak Gadis. Jadi gejala TBC itu adalah batuk 2 minggu atau lebih. Jadi batuknya itu lama. Dan batuknya itu tidak membaik. Jadi terus saja batuk, bisa jadi berdahak. Kemudian pada dewasa, dia sering kita temukan batuk darah. Gejala kedua yang sering ditemukan juga adalah demam 2 minggu atau lebih. Jadi kalau misalnya ada gejala, ini badannya kok demam-demam terus, panas-panas terus 2 minggu atau lebih, salah satu yang harus kita curigai, jangan-jangan TBC. Yang ketiga kalau pada anak nih, yang juga sering adalah, berat badannya turun malah. Turun dalam 2 bulan turut-turut, tapi anak-anaknya lemes gitu ya, nafsu makanya turun, nah kita harus curiga. Jadi ada gejala-gejala itu, demam lebih dari 2 minggu, batuk lebih dari 2 minggu, pada anak ditambah dengan dewasa juga sih, tapi pada anak ini gejala yang kita sangat sering temukan. Berat badannya turun, dalam 2 bulan berturut-turut, dan juga ada lemas. Nah batuknya itu jenis batuk yang seperti apa dong? Karena biasanya kalau yang panjang, itu batuk kering biasanya, atau malah justru batuk berdahak. Nah batuknya seringnya ini, batuknya berdahak nih Mbak Gadis. Jadi batuknya terus-terusan, makin lama makin parah, nggak baik-baik itu batuk, dan berdahak. Oke, baik. Nah bicara soal perlindungan, karena kan sebenarnya ketika kita bicara soal TBC, ini kan berdular sekali, apalagi untuk orang-orang terdekat, untuk keluarga. Ini bagaimana perlindungannya dokter? Perlindungannya adalah, tentunya untuk orang terdekat, ada yang namanya terapi pencegahan tuberkulosis. Dikasih untuk orang-orang yang ada di sekitar, atau yang di kontak dekat dengan orang yang sakit TBC, tapi dia belum sakit. Kita bisa kasih terapi pencegahan tuberkulosis. Oh baik, terapi pencegahan tuberkulosis. Disingkat TPT. TPT, oke. Kita akan ngobrol dan dalami mengenai apa itu TPT ini dokter, bersama dengan salah satu ibu, yang anggota keluarganya juga ada yang memiliki penyakit TBC, dan akhirnya ibu ini juga mendapatkan terapi pencegahan tuberkulosis. Itu tadi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsline. Didukung oleh Terima kasih Anda masih menyaksikan Newsline. Dan kali ini kita sudah hadirkan, disini ada ibu Yuce dan bersama anaknya Isan Alfarik. Selamat siang, ibu Yuce dan Isan. Halo, Isan. Sehat, Isan? Apa kabar? Sehat. Sehat. Ibu Yuce, kan ini ibu Yuce ada salah satu anggotanya yang menderita penyakit TBC. Boleh diceritakan awalnya bagaimana ibu tahu ada salah satu anggota keluarga ibu yang terkena penyakit TBC itu bagaimana sih ibu? Awal saya tahu TBC itu suami saya sendiri yang terkena TBC. Penderita yang diawali suami saya itu gejalannya demam tinggi. Dari sore sampai malam itu demam tinggi, penurunan berat badan kurang, batuk terus-menerus dia. Hampir satu bulan dia mengalaminya. Akhirnya saya dan suami saya bawa ke Pukes Masjati Jajar, Depok. Di sana suami saya itu harus dicek, cek dahak. Hasil cek dahaknya itu positif TBC. Di situlah saya tahu TBC. Nah, ketika tahu bapak ternyata menderita TBC, apa yang ibu lakukan kemudian? Yang saya lakukan, bapak itu minum obat selama enam bulan. Saya juga harus minum obat selama enam bulan. Iksan pun harus minum obat selama enam bulan. Oke, nah ini ternyata kan bukan cuma bapak yang akhirnya minum obat, tapi ibu dan isan, adik isan juga ikut minum obat. Penjelasan dokter saat itu apa? Penjelasan dokter itu karena di lingkungan, karena saya kontak erat bersama suami saya, saya harus menjalannya. Karena agar tidak tertular dengan, agar tidak tertular TBC. Saya dianjurkan oleh petugas Pukes Mas Jati Jajar, harus dites mantup. Karena saya sama iksan itu tidak ada gejala apapun. Jadi kalau tes mantup itu berarti apa dok? Boleh dijelasin dok? Jadi tes mantup atau namanya tes tuberculin itu untuk mengetahui apakah sudah terbentuk daya tahan tubuh akibat adikuman TBC masuk ke badannya ibu dan iksan. Jadi kalau tes mantunya ibu dan iksan positif berarti sudah masuk tuh kuman TBC ke badannya ibu dan iksan. Tidak heran, kenapa? Karena dalam satu rumah ada bapak yang lagi sakit. Tetapi ibu sama iksan tidak ada gejala. Jadi sebetulnya sehat, bukan penderita sakit TBC. Dikasih obat kenapa? Untuk mencegah jadi sakit TBC. Makanya namanya terapi pencegahan tuberkulosis. Nah tapi ibu Yuce sebelumnya sudah mengetahui mengenai terapi pencegahan tuberkulosis ini atau TPT ini? Sudah. Sudah dijelaskan oleh Pukes Mas Jati Jajar. Bahwa ibu Yuce saya sendiri sama anak saya itu harus minum TPT. Buat mencegah agar tidak terjadinya terserangnya TBC. Oke. Apa bu yang memotivasi ibu akhirnya mengikuti arahan dokter untuk minum obat dan menjalani? Ini kan jangka waktunya cukup panjang ya bu. Apa motivasi ibu kemudian ikut terapi TPT ini? Motivasi saya ya saya mau sehat. Keluarga saya mau sehat, anak saya pun mau sehat. Jadinya motivasi saya itu. Saya minum obat TPT selama 3 bulan, Iksan minum TPT selama 6 bulan. Motivasi saya itu ingin sehat. Oke. Boleh ya aku tanya Iksan. Iksan minum obat ya selama 6 bulan ya? Eh 3 bulan Iksan? Iksan 6 bulan. Iksan 6 bulan? Ibu 3 bulan. Nah Iksan minum obat 6 bulan gimana rasanya? Enak. Rasa obatnya enak ya? Obatnya apa sih ibu kalau boleh tahu? Dia dilarutkan di dalam air. Kalau saya tablet. Kalau untuk ibu bentuknya tablet. Kalau Iksan dilarutkan di air. Tabletnya dilarutkan agar lebih mudah ya dok ya? Kalau anak susah minum tablet nih Pak Gadis. Jadi makanya bisa dilarutkan atau bisa juga dalam bentuk poyat makanya Iksan langsung enak deh. Langsung masuk 6 bulan ya sehat sampai sekarang. Oke. Tapi kalau untuk kondisi orang-orang lain, individu lain tuh berbeda-beda? Atau sama sih dok upayanya pencegahannya minum dalam waktu jangkai waktu yang cukup panjang juga atau bagaimana? Baik. Jadi untuk kontak erat rumah. Jadi misalnya ada dalam satu rumah tangga ada satu orang sakit TBC. Untuk sekitarnya kita bisa berikan terapi pencegahan tuberkulosis. Untuk yang sudah tadi tuh mantunya positif. Tapi orangnya sehat tuh Mbak Gadis. Jadi bukan orang yang sakit TBC. Kita bisa berikan terapi pencegahan tuberkulosis. Pengobatannya kalau buat anak ya bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Buat dewasa rata-rata kita kasih 3 bulan ya. Kasih 3 bulan. Obatnya macam-macam juga kok. Kita sesuaikan pilihannya yang mana kalau buat anak tapi kalau buat dewasa 3 bulan 2 obat. Dan insya Allah aman ya dan bagus untuk melindungi. Jadi efektif untuk melindungi. Oke. Nah Bu Yucu kalau kita lihat kan sebenarnya biasanya penyakit TBC ini stikmanya negatif ya di masyarakat. Karena menular ya dok ya dengan sangat mudah sebenarnya dengan droplet dan udara gitu ya. Nah Ibu pernah nggak ngalamin stigma negatif dan bagaimana waktu itu perasaan Ibu dan akhirnya Ibu bisa hadapi dan lewatin penyakit ini? Ya begitu. Dari tetangga yang mengucilkan tapi karena tetangga sudah mengetahui saya minum obat TBT sampai selesai. Suami saya pun minum obat TBC sampai selesai. Akhirnya ya tetangga sudah tidak mengucilkan lagi. Jadi dari situlah saya sudah motivasi saya itu sangat ingin sehat lah pokoknya. Oke. Oke jadi terbukti dengan TBT akhirnya stigma negatif itu juga hilang gitu ya. Bersama dengan kesehatan Ibu yang juga semua membaik gitu ya. Dengan Bapak yang membaik dan Ibu juga ya sehat-sehat aja gitu. Oke baik. Nah kita akan masih melanjutkan perbincangan ini karena menarik sekali untuk edukasi masyarakat juga bahwa kita bisa mencegah penyakit TBC. Pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami di Newsline kami akan segera kembali. Pemirsa kita masih akan melanjutkan perbincangan kita terkait TBC masih ada siapapun bisa tertular. Dokter, dokter Maudi kalau kita bicara soal TBC kita sudah singgung tadi stigma negatif masyarakat. Masyarakat biasanya ketakutan dengan penyakit TBC, takut tidak sembuh, takut tidak konsisten minum obatnya. Nah itu bagaimana dok sebetulnya penyembuhannya? Nah yang harus diingat adalah TBC ini bisa disembuhkan. Jadi angka penyembuhannya itu bagus banget Mbak Gadis. Asal, minum obatnya tepat waktu, teratur dan tepat caranya. Jadi asal minum obat yang baik, ditunjang dengan nutrisi yang baik, perilaku hidup sehat yang baik, insya Allah bisa sembuh. Nah masalah stigma negatif, nah itu kita juga sedih ya di kalangan medis kita juga sedih. Maksudnya gini, kalau ada seorang yang sakit TBC, jangan dikucilin maunya. Tapi dibantu supaya termotivasi, supaya cepat sembuh. Kenapa? Minum obatnya lama Mbak Gadis, bisa 6 bulan bahkan bisa lebih. Jadi jangan dikucilkan tetapi harus dimotivasi supaya cepat sembuh. Baik, nah kalau bicara soal TBT, tadi kita bicara soal penyakitnya TBC dan pasiennya, penyembuhannya. Sekarang keluarganya yang melindungi tadi, ada Bu Yuce disini dan adik Isan juga minum. Minum obatnya atau mengikuti terapi pencegahan TBC. Ini kan baru ya dok, apakah aman dan bagaimana sih dok TBT ini kemudian hadir untuk melindungi keluarga-keluarga di Indonesia? Baik, jadi berdasarkan penelitian-penelitian yang ada ya, jadi untuk seseorang yang dia tinggal dalam serumah dengan orang yang sakit TBC, dia resiko menularnya itu jadi lebih tinggi dong. Nah, kita nggak mau nih, misalnya kan Ibu Yuce nih serumah sama Bapak, Ibu Yuce sama Isan. Kalau misalnya Bapak sakit, jangan sampai nanti jadi-jadinya Ibu Yuce sama Isan juga sakit. Jadi maunya nih, Bapaknya sakit, Bapaknya sehat, Ibu Yuce sama Isan juga sehat. Nah, dikasih terapi pencegahan tuberkulosis, karena kan penularnya terlihat droplet tadi ya, nggak mungkin dong Ibu Yuce nggak bantuin Bapak kasih makan, nggak mungkin dong nggak kontak. Berarti kuman bisa jadi ada yang masuk. Dicegah dengan terapi pencegahan tuberkulosis ini, supaya tidak menjadi sakit, kumannya jadi bisa nggak banyak gitu. Nah, obat ini aman dan bisa melindungi bahkan sampai 5 tahun setelah minum obat ini. Jadi sangat penting ya untuk keluarga, salah satu keluarga yang anggotanya terkena TBC, ini memeriksakan diri juga. Betul, jadi kalau ada satu orang yang sakit TBC, kita harus cari yang lain gimana nih. Bisa jadi yang lain sakit, kalau sakit diobatin dong. Jadi sembuh sama-sama. Tapi yang sehat yang bukan sakit TBC, diberi terapi pencegahan tuberkulosis, supaya tidak jadi sakit. Jadi semuanya di akhir masa pengobatan itu, semuanya sama-sama sehat. Oke, jadi penting ya pemirsa masyarakat Indonesia yang anggota keluarganya ini ada yang sakit TBC, jangan lupa juga ikut periksa ke dokter gitu ya, bagaimana kondisinya, ikut tes mantup itu ya. Nanti dari dokter di puskesmas, atau di rumah sakit, itu akan ditentukan. Apa sih pemeriksaannya yang menggunakan? Tes mantu, atau ronsen, atau apa. Ikutin aja oleh tim dokter, tim tenaga medis yang ada di sana, sudah ada panduannya. Jadi jangan takut, jangan malu untuk memeriksakan diri, karena kita maunya semuanya sehat. Oke, setuju banget dokter. Nah kalau bicara soal pencegahan, bukan cuma keluarga yang terkena, tapi juga sebenarnya secara umum masyarakat juga harus aware gitu ya. Upaya pencegahan apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar tidak tertular TBC ini dok? Pencegahannya kalau misalnya dari masa kecil nih, kita udah punya vaksin BCG. Jadi vaksin BCG itu diberikan dari bayi sampai usia satu bulan untuk mencegah sakit TBC berat. Itu udah masuk program pemerintah, dikasih, insya Allah moga-moga aman. Kemudian lakukanlah perilaku hidup bersih sehat. Jadi etika batuk, kalau misalnya lagi batuk, pakai masker atau perilaku batuk yang ditutupi dengan siku. Pokoknya perilaku yang sehat yang bagus. Kemudian kalau misalnya dia sakit TBC, obatin dong sampai sembuh. Kemudian kalau misalnya ada serumah kontak erat dengan orang sakit TBC dan dia sehat, berikan terapi pencegahan tuberkulosis supaya tidak jadi sakit. Terutama untuk kelompok-kelompok yang beresiko. Misalnya balita atau ada sakit lainnya, bisa dikasih ini. Terutama yang rentan gitu ya, harus ikutin TBT ini supaya sehat semua. Oke terakhir dok, apa yang mau disampaikan ke masyarakat untuk keluarga yang mungkin memang ada penyakit TBC, anggota keluarganya atau juga untuk masyarakat secara umum agar supaya bisa mencegah tertular penyakit TBC? Baik, jadi TBC ini bisa disembuhkan. Kalau ada gejala TBC yang tadi, demam lebih dari 2 minggu, batuk lebih dari 2 minggu, berat badan turun, lemes. Mas, periksakan ke rumah sakit, periksakan ke puskesmas supaya diketahuin TBC atau bukan. Kalau ketahuan TBC, obatin. Selogannya, tos. Temukan dan obati sampai sembuh. Kemudian untuk sekitarnya, yang serumah yang tidak sakit, yang sehat, itu bisa diberikan terapi pencegahan tuberkulosis. Kenapa? Karena TBT bisa cegah TBC. Oke, Bu Yucek silahkan terakhir. Motivasi saya untuk masyarakat yang sudah terkena TBC, TBC itu penyakit yang menular, penyakit yang bisa kapan saja dan di mana saja. Pola hidup yang harus bersih, saya sebagai ibu rumah tangga juga harus mendukung program pemerintah dan selalu periksa kesehatan ke puskesmas agar selalu mengecek kesehatan saya, TBC atau meminum TBT. Saya, motivasi itu saya harus sehat kembali. Oke, pesan itu yang ingin sampaikan ya, supaya masyarakat tetap sehat, tidak tertular TBC, karena apa ibu tadi? TPP, TPP, Cega, TBC. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yucek. Terima kasih Dr. Maudi Isan, terima kasih sehat selalu ya sayang ya. Terima kasih sudah hadir di Metro TV dan sharing-sharing ilmunya juga, juga pengalamannya ibu, semoga ini juga bermanfaat untuk masyarakat luas ya. Baik, demikian memiliki perbincangan kita kali ini di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.